salam sejahtera rakyat Malaysia info hari ini lama tidak melihat kelebat aktor hebat remi isaq di dalam drama ataupun di media sosial kali terakhir melihatnya portasi berkenaan kehidupannya di insta adalah sewaktu meminta orang ramai yang doakan kesehatan ibunya yang sedang dirawat di hospital setelah itu tidak lagi cerita dari remi isaq dan juga tidak kelihatan di mana-mana program telegesen namun begitu sewaktu istrinya isaq yusuf sedang berseran langsung untuk memperhormatikan barang di aplikasi tiktok dapat dilihat remi di sebelah sambil membantu usahawan itu menjadi model untuk barangan yang dijual ramai yang terhibur melihat gelangkatnya yang seakan pasrah diminta menjadi model dan menggayakan produk yang dijual kepada para bio merujuk kepada laporan yang dikongsi dari astro gempak remi isaq ketika dalam live istrinya ada mengatakannya dia ingin berlihat sebentar dari berlakon tambahnya lagi dia juga mahu mencari semula dirinya yang sebenarnya memandangkan dia sendiri keluruh dengan keadaan ini disebabkan terus berlakon tanpa henti pelakon film sangkat ini kami akui yang dia seakan tidak kenal dengan diri sendiri memandangkan lupakan hobi serta apa yang dikerap dilakukan sebelum ini disebabkan kehadirannya dalam live tersebut ada beberapa peminat sempat bertanya tentang penampilannya yang kini berambut panjang menurut remi isaq suaminya baru saja selesai penggembaran film yang belum dinyatakan tajuknya dan penampilan berambut panjang adalah salah satu tuntutan watak remi dan isaq telah selamat melangsungkan perkawinan pada 21 Ogos 2021 majlis pernikahan mereka berlangsung dalam suasana yang sangat sederhana lebih lebih lagi ketika itu negara masih dalam perintah kawalan pergerakan BKB sekian info hari ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih